Pren ini saya lagi di bawah gunung ya Pren, rencananya mau cari perumahan yang terbangkalai gitu Pren Pren jadi kali ini agak beda ya Pren, kita mau mengeksplor perumahan yang terbangkalai ini Pren Di bawah gunung, nggak tahu gunung apa ini Pren, pokoknya cuacanya dingin di sini Pren Ini saya jalan kaki Pren, buat menuju ke komplek perumahannya, di sini agak kotor Banyak sampah berserakan ya Pren, saya kurang tahu ini sampahnya di mana Kita jalan terus nanti ya Pren ya Pren, kita jalan ya Pren ya, tapi kelihatannya itu, rumahnya udah kelihatan itu di depan itu Pren Ntar ya Pren, saya tunjukin Udah jalan peping nih Pren, di pepohonannya gagal tanam ini mungkin Pren Itu dia Pren, kelihatan tuh, kita mau kesana Pren, jadi kita jalan Pren Itu dia Pren, jadi kita jalan, nah itu dia, ada gerbangnya Jadi kita mau kesana, kita tadi lewat belakang bukit Pren Wow, itu gunungnya Pren, seperti ini suasananya Pren Ini dia gerbangnya Pren Kita naik kaktas ya Pren Pren, kita udah nyampe di gerbangnya dan kita mau mengeksplor Villa yang terbang kalai Pren, semacam perumahan mewah yang terbang kalai Pren, di dalam sana Jadi, suasana gerbangnya seperti ini Pren, mistis Jadi, kita masuk ya Pren, nggak gerbangnya Pren Itu kelihatannya ada patung cupid ya Pren Itu kelihatannya seperti pos penjagaan Lama mungkin untuk security ya Pren Pren, kita udah masuk ke dalam komplek perumahan elitnya Dan yang tampak di sebelah saya ini salah satu rumah elit Kalau disini mungkin bisa dibilang Villa yang ditinggalkan dan jadi terbengkalai Jadi, seperti ini dia Pren Penampakannya Sudah banyak yang rusak ya Pren, ya Sayang banget Mbak Pren, kita Coba masuk ya Pren, biar nggak penasaran Kok bisa sehancur ini Kayak gimana sih ini jadinya dalamnya ya Pren, ya Aduh, gara-gara bahaya nggak kalau kita dekat-dekat nih Pren Jadi, sayang banget ya Pren, ya Terbang kalai sampai Seperti ini nih Pren Itu Pren Keliatannya juga Pasang Pren dalamnya Jalan lagi ya Pren Ini juga Pren, kayak gini Pren Dalamnya seperti itu Sayang ya Pren Tangganya udah hancur kelihatannya Pren Lihat Pren, sampai kayak gini loh Pren Ini rumah mewah loh Pren Sayang banget Ditinggalin lama ini sama pemiliknya Jadinya sekarang nggak berpenghuni Dan nggak terurus sampai Ketutupan rumput-rumput kayak gini Pren Pren, bangunan sebagus dan semewah ini Pren Bisa dibiarkan terbengkalai Coba kalau saya dikasih nih Pren Pasti saya rawat ini Pren Kemana ya yang punya Pren Kok bangunan-bangunan mewah Bagus kayak gini dibiarkan Kayak gini aja nggak terurus Pren Jangan-jangan dalam ada hantunya Ini Pren ya Aduh, saya belum berani ke dalam ini Pren Lihat Pren, gini keadaannya Pren Sayang banget ya Pren Nggak terawat gini Padahal ini rumah mewah loh Pren Wah, ini ada lagi nih Pren Sayang banget ya Pren Sampai dibiarkan rusak kayak gini Pren Kita lihat Depannya Pren Uh So Pren Wah Pren, sayang banget Pren Rumah mewah sebesar ini loh Pren Pren, ini jalan terus Pren Itu Di depan itu ada yang Kondisinya juga Hancur ya Pren Uh Sayang banget Pren Seperti itu Pren Hancur Sayang ya Pren Jadi kayak gini kondisinya Pren Sayang banget ya Pren Banyak Yang terbang kalai disini Pren Kalai disini Pren Sampai jumpa Pren Seperti Pren Seperti Pren Lihat Pernah Yang terbang kalai Kondisinya kayak gitu ya Pren Mengenaskan, hancur, dan tak berpunggung Lanjut jalan lagi ya Pren Kesana Pren Sekarang kita jalan Masa ya Pren Vilanya yang terbang kalai disini Jalanya harus hati-hati Ini kondisinya Pren Ini kondisinya Pren Dia sendiri kan Pren Seperti itu Pren Sayang banget ya Pren Pern Ini ada lagi Pren Waduh Udah hancur banget Pren Kondisinya seperti itu Pren Beneran sayang banget ya Pren Dan di depannya juga Pren Seperti ini Pren Kondisinya Pren Entah karena angin atau apa ini Pren Pren Ini jalan terus Pren Lanjut lagi perjalanannya ini Pren Kita jalan terus ya Pren Ini kelihatannya juga Ada ini bangunan yang terbang kalai di belokang saya Kayaknya ini Pren Sayang banget ya Pren Oke kita cari bangunan selanjutnya ya Pren Aduh Pren Capek juga ini Kita jalan Pren Aduh Aduh lumayan capek Pren Aduh Aduh Pren Aduh Capek Pren Pren Dari sana tadi Kita udah kelilingin Kompleks Perumahan elit yang terbang kalai ini Pren Karena sudah maghrib dan saya sudah lelah Pren Kayaknya kita Akhiri dulu videonya kali ini ya Pren ya Aduh Aduh Pren Like dan share nya Mudah-mudahan video Saya kali ini menghibur dan bermanfaat ya Pren ya Jangan lupa Tetap progres di progres di masa pandemi ini Pren ya Jangan lupa selalu memakai masker Cuci tangan pakai sabun dan Selalu menjaga jarak ya Pren ya Saya mau lanjutin Jalan pulang dulu ini Masih jauh nih kayaknya Pren Saya lanjutin pulang Pren Sampai ketemu di video Bali Happy Center berikutnya ya Pren Kasih Pren Sampai ketemu di video selanjutnya ya Pren